Hai cuma begini aja nih jadi nah ini akar sehat ya nah ini gini aja ya sahabat ya tuh ya akar sehat ya Godong channel ya aman sebenarnya akar masih aman kini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama Godong channel channel yang membahas seputaran perawatan aglonema maupun sharing-sharing ya dalam merawat perawatan aglonema pada kesempatan kali ini madu mau rutinitas rutinitasnya apa sih Mas Bro jadi kali ini Mas Bro mau melakukan hal yang paling penting dalam peraglonema tentunya ini sangat tidak boleh ditinggalkan ya serutin harus rajin harus kositen yang tentunya nih beberapa aglonema yang udah siap repotin nah ini rutinitas hari ini beberapa aglonema yang ada di Godong channel sebagian besar repotin ya Nani saatnya repotin tuh karena udah ada penambahan daun kurang lebih 4 atau 5 daun ya rata lima daun kedepan akan direpotin ya nggak harus nunggu aglonemanya rusak dulu baru repotin yang pertama nih ada aglonema Nani Rinjani ini udah waktunya repotin ini yang satunya yang udah sekarang gede tapi sebenarnya bagus tapi ya tapi lebih baik kita repotin tapi sebelumnya yang baru bergabung jangan lupa dukungannya untuk subscribe komentarnya biar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat dalam sharing-sharing perawatan aglonema Nani ya nih ada aglonema Rinjani Nani udah besar yang waktu itu disoutkan enggak shot tapi Alhamdulillah ya masuknya dipunya atau punya-punyaan ya nih udah gede banget nih udah nambah dua daun lebar-lebar tapi emang waktunya repotin ya harus di repotin ya nggak harus nunggu jelek dulu Nani kita pilihin satu persatu yang berikutnya ini ada gede banget aglonema hages Nani pun sub-takep ya sebenarnya media bak masih bagus cuman emang waktunya repotin udah nambah empat atau lima daun waktunya di repotin ya nggak harus nunggu medianya jelek baru repotin atau lonyot baru repotin ini hal sepele tapi penting dalam perangannya ini 35 atau 35 yang usah repotin ya dengan aman dan cepat ya ini sangat penting ya yang pertama adalah media media disiapkan ya media SS campur kubuk kolaborasi terus pupuk-pupuk ya seluris pasir malang yang kasar ya nih saya beli yang kasar nih nih buat tambahan di dasar ya saya pakai arang bisa pakai celloform ya tapi ini lebih praktis saya menggunakan eh pasir malang karena juga ada yang ada aja Nani beberapa bayang dasar repotin ya tuh Nani mengalami repotin semuanya Nani tekniknya paling aman dan paling cepat ya apa sih yang dilakukan Hai namanya cukup gini aja ya pokok yang paling aman cepatnya jadinya sepele tapi pentingnya ya repotnya jenis begini nih jadi nggak harus nunggu waktu yang banyak goblok baru diganti Nani tekan-tekan begini Nani Nani cuma begini aja nih jadi nah ini akar sehat ya bedong channel ya aman sebenarnya akar masih aman kini ya kalau repotin itu lebih praktis dan cepat kita gunakan pot yang ganti ya ganti yang baru cuman yang udah ini kotor cuci ya Nah kita langsung tanam aja ini jadi ini harus dilakukan karena emang sangat penting mengingat nota-nota koleksian lumayan ya memang ada pasir malang paling bawah ini rutinitasnya mas bro sering ya ini kasut dalmatnya nah ini begini aja kasih buku dikit ya bisa pakai ini bisa pakai yang merah ataupun apa ya buku dikit bawah muda dikit nah ini langsung aja nih ya namanya gini ya ini akan seh mengurangi stres yang yang penting sih agronimanya sehat sahabatnya dengan sehat itu lebih mudah praktis ya nggak perlu dicuci aman ya kenapa sih nggak dicuci hati untuk mempercepat proses balik lagi Nani yang penting dikeprok-keprok medianya sampai agak bersih ya Nah ini masih pakai pot yang sama tapi medianya udah ganti baru sudah ganti baru teks cukup lagi Hai ini mungkin sepele ya cuma reporting tapi pentingnya melebihi merawat tanaman dengan mengumpuk nah ini begini sahabat jadi nanti nggak usah dibikin bertele-tele masih subur kok diganti-ganti sayang medianya nah itu enggak bagus ya buat pertumbuhan itu yang lagi segerang di bagus ini tari poting nah ini ya enggak di vulkan ya mas bro ya untuk versi yang selanjutnya ini saya coba yang agak dibawah nih yang digaris pot ini ternyata lebih bagus pertumbuhannya ini lanjut berikutnya ini akar punggol tua jelek dibuangin aja buangin sahabatnya tuh ya nah ini ya akarisi punggol tua yang jelek kita buangin aja nah ini begini nah ini kita langsung siram kocor ini sebentar nah nih ini sangat aman ya ya jadi perlah penggunaan ya atau sistemnya nah ini sistemnya cepet-cepet itu yang penting agar nilainya langgi sehat-sehatnya kita masuk ke ini ya ke tempat perendaman ya nah ini langsung direndam aja ane ini dengan minatonic ya udah siapin untuk lima liter air kurang lebih 10 milik bisa 10 milik nah ini begini aja nih ya ditumpuk sama nah ini ya ya beberapa ya nah ini mungkin akan selesor dengan kap ada beberapa ya maksudnya ini sangat aman ya ini repotin berapa hari ini kayaknya dua hari saya rendam tapi aman-aman aja yang penting agar sehat tidak lonyot ya ini ya contohnya terus kita tempatkan di tempat yang rada nggak kena hujan ya biar airnya nggak banyak campuran ya tapi cepet-cepat ya yang udah direpoteng tuh banyak ternyata ya ya direndam 12 jam maupun 24 jam aman yang penting agronemanya sehat ya jadinya ini saya taruhkan di teras ya jadinya dapat cahaya tapi nggak ya sahabat ya tadi sekilas rutinitas mas bro perawatan agronema yang sepele tapi sering ditinggalkan bagi penghobi agronema pemula juga biasanya suka lupa masalah media atau takut mengganti media nah itu solusinya aman ya yang di sharing mas bro semoga bermanfaat tapi yang baru bergabung jangan lupa ya untuk subscribe like comment sharenya biar channel ini berkembang ya sekian video kali ini sampai video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh